Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tauhid83, channelnya para pencinta tanaman sejati Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dan memperkenalkan salah satu jenis Sansevieria yang paling banyak diburu oleh para kolektor Karena memang tampilan Sansevieria yang satu ini sangat menarik sekali Teman-teman, inilah Sansevieria pinguicula Tanaman ini dikenal juga dengan sebutan Walking Sansevieria Nah teman-teman, nama pinguicula itu sendiri berasal dari bahasa latin Yaitu dari kata pinguis yang berarti gemuk atau berisi Kalau di cewek itu mungkin disebut bohai Nah jadi teman-teman, tanaman ini saya sebut dengan si bohai yang menggoda Karena memang tampilannya itu gemuk dan berisi serta sangat menarik Nah teman-teman, tanaman ini disebut juga dengan si genit yang bersolek Karena tanaman ini secara alami memiliki warna putih seperti bedak yang tersebar di seluruh daunnya Teman-teman bisa melihat sendiri Ada semacam putih-putih yang ada di daun tanaman Sansevieria pinguicula ini Inilah salah satu keunikan dari Sansevieria Yang berasal dari bura salah satu daerah di negara Kenya, benua Afrika Teman-teman, tanaman ini termasuk tanaman yang sangat tahan terhadap segala cuaca Termasuk cuaca yang ekstrim sekalipun Tanaman ini mampu bertahan baik di cuaca yang sangat panas maupun di cuaca yang dingin Bahkan di tempat lembab tanaman ini bisa bertahan dengan baik pula Nah teman-teman, tanaman ini menurut saya sangat cantik sekali Cocok untuk dijadikan sebagai hiasan Baik itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan Akan tetapi teman-teman tetap harus hati-hati Karena tanaman ini memiliki daun yang cukup runcing Dan bentuk daunnya yang tebal ke bagian pangkalnya itu Yang gemuk ke bagian pangkalnya itu membuat tanaman ini memiliki daun yang keras Teman-teman, tanaman ini harus diperlakukan dengan baik Terutama dalam proses penyiraman, lakukanlah penyiraman yang tepat Oke teman-teman, semoga terinspirasi dengan video ini Pokoknya teman-teman, tanaman ini sangat cantik Cocok untuk dijadikan sebagai hiasan Terutama untuk di indoor maupun di outdoor Terima kasih Jangan lupa untuk senantiasa mencintai tanaman Karena mencintai tanaman sama dengan mencintai bumi kita Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh